Intro Assalamualaikum Halo Jumpa lagi dengan aku Triska Kali ini Ada cerita buat kamu Ini bukan cerita Dari aku seperti sebelumnya Tapi Ini cerita Dari temen aku Kemarin Dia menitipkan suatu pesan Kepadaku Untuk membawakannya Di podcast ruang cerita ini Dia juga ingin Apa yang dia rasakan Bisa menjadi motivasi Buat kamu Dan semoga Pesan yang dia tulis ini Bisa sampai ke penerima pesan Langsung aja nih Sedikit aku bacakan Isi pesan tersebut Tuhan Kutitipkan rinduku ini padamu Untuk salah satu hamba Yang kau ciptakan Seorang pemuda yang sangat menjaga budunya Pemuda yang senantiasa mengharapkan ridomu Pemuda yang patuh dan juga taat atas perintahmu Lalu tersenyum setelah menghadapmu Juga tak lupa untuk menjaga sujud kelima waktu Bibirnya bergetar mengucap nama agungmu Ia pun senantiasa merindukan rasulmu Tuhan Apakah aku pantas mengatakan bahwa dia indah Apakah aku salah Mengagumi salah satu hambamu Tuhan 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 Hingga tak ada sedikit celah pun untuk mengharapkan perang lain Dalam bahasa kasarnya Kita sudah berbeda kastah Tapi apa sih salahnya mengagumi seseorang Menurut aku Kalau masih sebatas mengagumi Itu sah-sah saja Tapi Jika sudah masuk ke tahap mengharapkannya Lebih baik untuk menata hati kita kembali Siapa yang sebenarnya pantas untuk kita harapkan Terima kasih buat kamu yang sudah mau mendengar cerita kali ini Terima kasih juga buat teman aku yang sudah mau membagikan ceritanya Untuk podcast ruang cerita ini Sampai jumpa di podcast ruang cerita berikutnya Wassalamualaikum Sampai jumpa di podcast ruang cerita berikutnya Sampai jumpa di podcast ruang cerita berikutnya Sampai jumpa di podcast ruang cerita berikutnya